Grand Launching Produk Insight Kenapa aku hendak Kak Dewi Persi? Tentunya aku itu dari kecil suka banget sama beliau Makanya tuh tadi ikut-ikut joget loh aku Karena aku nge-pans banget dari kecil Makanya aku hendekan beliau di acara spetakuler hari ini Di acara Grand Launching Tandanya tadi ada untuk bahwa Ini sendiri memberikan gaun khusus buat KW Sampai harga mintaan itu ratus-ratus Seperti apa kau seperti itunya kepada DP Memerikan gaun jual-jual 1 juta? Gak kau Aku mempersembahkan gaun yang dipakai Kak Dewi Persi di acara tadi Aku mempersembahkan ke beliau Betul Karena cantik banget kan gaunnya warna maru Di acara Grand Launching aku Dan tentunya ini desainernya juga udah top dan terkenal Oke Ini rinu Ini rinu 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 Semurau pahala-pahala membuat proses bajunya Makan buang HP sendiri Karena kan tentu costum JP kan ada diundukkan harus susah就 Para g Pepper J приготов Misorkan Ya semuanya.. Sebenernya pembuatan bajunya tiga hari, tapi tiga baju, jadi sebenernya bisa dihitung satu baju satu hari, jadi kenalannya sih cukup banyak karena memang urgent, barangnya juga yang saya pesan lama sampainya, jadi cukup nebut juga dan lembut pembuatan bajunya. Ditanya dari bahan-bahan yang ada batu-batu swarovski, kristal, terus dari payet-payet, terus bahan-bahan yang mahas swarovski-nya. Boteba sendiri seperti apa nih, rasanya memakai gaunnya agak rebutkan atau rebutkan atau masih nyaman? Kalau nyamanya udah pasti nyaman, karena karirin ini kan desainer saya bukan hanya, kita berusahabat udah 13 tahun, 13 tahun kami berusahabat. Cuma kemarin sempet kami lama tidak mengabari, karena beliaunya ini kan hampir mirip kisah cinta mesmu kisah ya, ya kan? Tiga kali gagal, jadi kita sama, terus kemudian, kemudian ini yang keempat, mudah-mudahan yang selamanya. Amin, aku apa kata Allah aja lah, soalnya kalau aku kan, aku milik semua orang gitu, jadi kalau misalkan cowok yang mau deketin saya, harus bisa mengerti keadaan saya, dunia saya, bisa memaklumi itu semua. Nah, soalnya susah kan, ya kan, gitu kan, yang bisa mengambah lima keadaan saya. Nah, kita jangan ngomongin jodoh aku ya, tapi aku merasa bersyukur sekali, ini gaun tiba-tiba saya bilang sama karirin, karena kan memang saya sudah, baju sudah dibikin sama karirin, Untuk acara tanggal 14, itu sudah jauh-jauh hari. Langsung, tapi mungkin bahannya berbeda dengan bahan yang sekarang aku pakai. Nah, kalau yang sekarang aku pakai itu lebih mahal, karena karirin langsung bilang bahwa Windy, ini kan sempur 24 tahun ya, masih kecil banget. Dia bilang sama aku, dia bilang sama karirin, aku mau fans banget sama kak Dewi, aku mau bikin beliin kak Dewi. Ini siapa kak, gitu. Ini yang ngundang kamu. Hah, serius, gitu ya. Ini katanya, selalu bikinin baju, mau berapa, mau berapapun harganya, gapapa. Yang penting kak Dewi suka. Aku sebagai sahabat, aku cuma bisa bilang sama karirin, kak, ekspresikan apa yang kamu pengen. Aku cuma bisa men-support aja. Terus aku dikasih baju lagi kayak gini, aku bilang, kak, udah keluar belum, kak? Karena pada waktu itu, kebetulan mbak Wiwini ini mintanya berdadakan, kurang seminggu kalau gak salah. Nah, sebelumnya karirin, habis keadaan acara, kan ikut sama suaminya, habis berantem-berantem sama suaminya. Maksudnya, itu sempat ada kisah sama mereka ya, dalam rumah tanggalnya. Terus, ini nanti dipotong-potong ya, Bek. Iya, terus udah gitu, seminggu itu baru ketemulah sama saya lagi. Karena dari kemarin karirin, kemana kok gak ada? Entah, sayang aku habis berantem sama suaminya, blablabla. Ini ada yang mau bikin baju nih, baju punya medik. Hati-hati loh ya, kamu disuruh. Aku bilang kayak itu harus bagus. Ini 100 juta mau bikin baju kayak gimana? Dia bilang kayak gitu. Iya, iya sayang, iya, tenang aja. Sedua hari udah jadi, katanya. Udah, hari setengah titik. Bener-bener buahan, satu hari udah jadi. Satu hari ini, sekarang hari ini. Jadi kalau dihitung itu tuh satu hari setengah. Dan ini luar biasa, tadi yang baju aku pake. Cuman aku bilang, kak, ini sexy banget bajunya. Katanya aku. Tapi kan kata karirin, udah pake aja, aku harus pede. Gaudah, oke sih, aku nyaman gitu. Cuman kayak dihitung bersik dulu gitu loh. Tapi it's okay, aku happy. Aku cuma bilang sama Windy, terima kasih banyak sayang. Maksudnya udah kasih aku hadiah, baju. Dan ini luar biasa banget. Bajunya udah kayak Miss Universe. Aku sih berharap, mudah-mudahan kamu. Seperti namanya. Seperti usahanya, Windshine. Selalu berkembang, selalu shiny. Jaya, jaya, jaya. Kayak gitu. Aku kaget masih muda, umur 24 tahun. Udah jadi pengusaha. Terus aku, apa namanya, merasa bongga gitu ya. Maksudnya bongganya aku adalah luar biasa. 24 tahun, dia bisa membangun usaha. Bisa mempunyai banyak karyawan. Berarti dari kecil udah terbiasa dididik oleh orangtuanya untuk bekerja keras. Seperti aku ya, Sayang. Amin, ya Allah. Jadi dia ibaratnya mengorbankan masa mudanya untuk mencapai masa depan. Karena aku dulu gak ada waktu buat main-main. Jadi, senasib ya. Dari SMP aku jualan. Walaupun orangtua aku mampu. Tapi aku dididik untuk seperti itu. SMP. SMA. Jualan aku dulu itu. Ini biar memotivasi ya. Bahwa kita tidak bisa menggantungkan kepada kedua orangtua. Walaupun orangtua aku mampu. Aku tetap aja disini jualan. Aku melihat dia. Kemarin datang ke rumah itu jam setengah 12. Aku melihat di CCTV kan. Pas dia udah pulang pagi-pagi aku lihat di CCTV. Aku rewind. Ini dia joget-joget. Ya aku lucu banget dia joget-joget. Itu sekitar jam setengah 12. Terus aku dengerin dia. Aku ntar lagi mau meeting lagi jam 12. Ya kan jam 12 aku bilang. Oh pantes kalau dia sukses gitu. Karena tidak ada lelah gitu. Dia mau bekerja. Dia mau berusaha. Makanya kalau mau uang banyak harus bekerja. Kalau misalnya nampingin uang banyak. Kalau gak mau bekerja ya pakai tuyul gitu ya. Jadi. Jadi aku salutnya sama dia. Kalau misalkan sekarang ini. Dia di usia 24 tahun bisa sukses. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam riwayat hidupnya sebelumnya. Sehingga dia bisa sukses seperti sekarang. Aku pinginnya sih seperti itu. Kalau ini berarti konakan dong ya. 24 tahun ya. Aku udah 38 gitu kan. Aku sih berharap dia makin sukses. Makin shining terus. Namanya bisnis itu kan pasti ada persaingan. Tapi selama kita jalaninya itu terus pasti dipermudah. Halangan pasti ada. Tapi tetap harus bisa diterjang semuanya. Seperti Dewi Persik. Banyak hal mungkin yang di depan. Ocok kasih gendor. Iyo. Maju wil. Ocok mundur wil. Iyo ya. Pokoknya aku sih berharap ya jaya-jaya terus. Apapun yang terjadi. Tapi aku tadi lucu loh mas. Ada waktunya ini tuh. Aku kasih tahu mungkin sama ibu ibu. Tadi kan si belum sempat ngobrol sama ibu ibu juga kan. Mereka bukan nama-nama Windshine Jaya. Budang Garam Jaya. Budang Garam Jaya. Itu Budang Garam. Ini ya mas. Budang Garam itu brand. Sama seperti Windshine. Nah. Jadi mungkin orang gak tahu ya Budang Garam itu apa. Budang Garam itu rokoknya bapak. Bapaknya saya. Rokoknya kakak saya gitu. Mungkin rokoknya babi. Yang ada di sini gitu. Ini mungkin sekedar itu besu ya. Makasih ya sayang. Sukses lalu. Ini suami tercinta juga mendampingi di sini. Luar biasa sekali. Pokoknya awet-awet ya pak. Harta tahta wanita lho pak. Hati-hati lho pak. Nah. Soalnya lagi-lagi kalau banyak duit pak. Siapapun perempuannya pasti mahal lho pak. Tapi perempuan yang baru ada dulu ya. Ini istri yang luar biasa. Pasti menemani dari suka maupun luka. Pokoknya aku berharap mudah-mudahan nanti selama-lamanya. Bisa merewati semua cobaan. Receginya makin banyak. Karena kalau udah duitnya banyak. Ujianya pasti banyak. Saya duitnya banyak pak. Ujianya laki-laki pak. Gak pernah ada yang lulus pak. Ya kan. Ya mudah-mudahan. Mungkin nanti ada waktunya saya lulus ya pak. Doain lah pokoknya. Doain lah. Doain lah. Doain lah. Doain lah. Doain lah coba kan. Aku suka dari umur beliau tuh. Di bibi manis. Kalau gak salah tau gak sih. Maksudnya. Aku dengerin kamu sayang. Aku di CCTV tuh. Itu lho aku nyanyi. Hayangan anak perawan. Hayangan anak perawan. Terus itu lagi ada juga Kak Dewi. Yang mana ceti ini ceti ini apa. Terus ada juga. Satunya lagi tuh loh. Yang mana sih katanya. Satunya lagi tuh. Ada yang ada Layla. Itu kalau gak salah. Itu iya. Jadi. Filmnya apa semua. Sinetron aku apa semua. Jadi dia pengennya. Katanya pengen kayak deri-pengsi. Dia juga bisa belly dance. Bisa goyang. Jadi kayak aku merasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang masih dicintai. Bahkan. Yang biasanya laki-laki memberikan hadiah ratusan juta. Ini perempuan gak sih hadiah aku ratusan juta? Masih ada lagi loh. Masih ada lagi. Ada lagi spesial gak? Aduh. Langsung kamu itu mau dikasih. Gimana? 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 Tanya bener-bener, aku sayang banget sama Tá Devy,ni. Masih ada lagi... Kamu ada papanya gak sih? Ada papanya gak? Loh udah meninggal semua? Maka dari kecil aku tuh orang-orang ngeliatnya mini yang sekarang, quando banyak olem kerjakan aku. Malah benar ya. Terima ya Taddewi. Semoga suka. Semoga makin sukses. yang aku liat tuh kadewi menikah dia tuh yang suka marah-marah di sosial media tuh bohong dia tuh orangnya kecuali di apa ya disebutnya tuh ah disentuh gitu ya bener-bener jangan bener jangan dicolek ya jangan dicolek dia tuh orangnya adung ayem gitu keren aku tau orang kayak makin sukses buat kadewi ya aku dari nge-fans bisa menang dia makanya teman-teman juga sebetulnya ini jadi motivasi aku umur muda teman-teman juga bisa gitu loh sama dari seseorang sama dari seseorang aku mau tanya aku aku mau tanya Winshine itu lifting Winshine itu nama brandnya Winshine jadi mencakup semua produk-produk jadi kalo untuk saat ini kita baru produk lipstick dan sabun nanti jadi gila nama sadarnya Hahahaha aja aku jadi VR-nya mulai nggak aku ikut bisnis Aaaaah! Boleh dong! Boleh-boleh! Jadi aku jadi BA plus bisnis bareng-bareng Kalau Kak Dewi, join semakin... Langsung gue itu. Amin, 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 amin Eh, ini temen-temen wartawannya diundang cuma segini aja. Biasanya banyak lho Iya, biasanya banyak banget Jalan-jalan Be, Bape, mana temen-temen? Satu tim doang Kurang tau, harusnya banyak ini Banyak-banyak Yaudah, nanti diituin be, temen-temen tumpungin Yaudah, oke Sayang, itu satu persatu punya tanggung jawab masing-masing Kasian, mereka ada di pagi, siang malam Hahaha Bener-bener ya Oke, siapin makan buat mereka Kasih, semua Kalau cinta sama dengan bersih, harus cinta sama mereka Karena mereka ini temen selalu ada Kalau pula harus disamuin dan sampai enggak Walaupun gak buat bosnya, enggak minimal buat mereka Hahaha Ayo! Ayo! Yaudah! Heee! Kedek ini, kadang lagi teman Mereka itu kan ada teman-teman Mereka itu istikin Anda, Pak Denizu, mereka mau Mereka di sini, warna apa? Kalau aku tergantung suasana hati Kadang-kalau aku merah marum Kadang-kalau aku merah cabai Kadang-kalau aku warna soft Warna-warna pink peach gitu Nude gitu Kayaknya dia pake, sekarang pake binis yang pasti Jadi, aku tergantung baju yang aku pake juga Tidak Untuk bestseller apa sih? Bestsellernya warna apa, sayang? Dia nomor 06 Apa namanya? Foxy 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 Dia itu bestseller banget, udah puluhan ribu Yang terjual Puluhan ribu Keren, bagus, pokoknya sukses selalu ya Harusnya ada di sini nih produknya ya Betul, gapapa ini diwakili Diwakili, keliatan ga? Saya yang aku bawa ini ya Mas, ya Kedewi, kedewi Kayaknya Contoh Ada warna meta kayak gini Betul, itu bagus banget Ada kaca ga? Boleh dong Dipake langsung loh Langsung direkrut ya, setuju ga? Setuju ya? Langsung di test produk Dipake sama kedewi ya Ya super duper ringan Jadi makanya di luar sana Kenapa sih si Winmate ini Bisa terjual 1 juta pieces Dalam waktu sikat Karena emang produknya itu Produknya berkualitas Harganya terjangkau Dia ringan banget Super duper ringan Kayak ga pake lipstick Tuh, bagus ga? Menyalah ga coba? Menyalah ga? Bagus banget Cinta itu Warna-warna Winmate itu Bukan Bukan hanya satu ya Tapi banyak Banyak warna Jadi bisa bebas koleksi Kak Dewi langsung jatuh hati nih jauhnya Jujur ya? Jujur? Bagus ga? Jujur? Bagus Berasanya ambit ya Dan Ringan ya Maksudnya ringan tuh disini Kayak memang udah pake lipstick Kayak pake lipstick Tapi bukan Bukan yang Apa sih Ngedembul gitu Di Ya Ngedembul di bibir gitu Tapi Tapi dia tuh Enak aja udah pakenya gitu Mungkin kalo perempuan tau ya Kalo cowo ga ngerti rasanya pake lipstick Ya Kalo laki-laki masih tau Kalo berapa masih tau rasanya pake lipstick ini ya Jadi cobain dulu Ini yang barusan aku pake ini warna Charmin Ya Warna Charmin nomor 10 Bagus kan? Dan ini long lasting ya misalnya Jadi ini awet Kalo misalkan buat gising awet ga? Jaki yang penting ga di stop-stop Oh Oke Nanti Ada ga buat kak Dewi? Boleh dong Boleh nanti Boleh Aku mau warna yang sebelah ujung Ujung? Yang ini yang tujuh Marus banget Sebelah ada Nah kita boleh sebanyak-banyaknya ya Ya Tenang Oke Lagi Lagi yang gue nanya Lagi lagi mau bertanya Mbak B Jadi kebetulan aku nyanyi tadi disitu ada sekitar 12 lagu Ya mungkin lebih kali ya Karena memang kebetulan audiensnya luar biasa banget Meriah Jadi keluarga besar dari Winshine itu Apa namanya Compact gitu Compact ibu-ibunya Dan luar biasa akusiasnya Effornianya Jadi membuat saya yang harusnya 8 lagu Jadi lebih dari Dari 8 lagu Tapi belasan lagu Dan Apalagi baju yang aku pake Oke 100 juta Itu dengan goyangan Dan yang lain-lain Tadinya Malah aku tadinya masih pingin pake yang itunya Rocknya yang Berapa meter itu tuh Itu tadi berapa Ada 5 meter Itu semua kristal semua Apa sih mata-mata Mata-mata apa itu? Swarovski Jadi sebenernya tadi ada rocknya Rocknya tuh dari tembok Ada mata-mata Itu Swarovski semua Dan itu harusnya Tadinya Tadinya Karena kan kita gak nyangka Kalau se-eporia itu Harusnya itu nyanyi lagu Aku memang Tadi ada ada sendir-sendir dulu Habis itu baru goyang Tapi karena memang udah Eforianya orang-orang udah Udah goyang-goyang Caya-caya-caya Akhirnya udah langsung buka aja deh Langsung aku buka Terus aku goyang Gitu Ngomong-ngomongin Ngomongin Ngomongin Ini kan Rp100 juta Oh luar biasa Apalagi yang makanya Tempe Aku dibayarin loh Amal ini Tidak Tidak seperti kan Desain baju Se-elektron Tidak 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 Kurang waktu Saja sih Kurang waktu Karena mepek Produksi bajunya Itu sebenernya Satu sepanam hari Jadi sebenernya Coba kalau Saya punya waktu satu minggu Mungkin Saya bisa maksimal Dari segi apapun Gitu Jadi sebenernya Saya lebih Pengen mengekspresikan Desainnya Apa yang ada di kepala saya Dan di aplikasikan ke baju Pengen sesuai dengan kepala Cusut Cuma Karena memang waktunya yang sangat terbatas Jadi ya Jadinya seperti ini Tiba-tiba 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 Tapi Tari Seperti itu Lo buka sepatu Karena itu sebetulnya tradisi Itu kalo Pagum buka sepatu Sebenernya Gak punya buka sepatu Tapi Udah sami Nyamannya Gitu kan Kayaknya itu Udah ngeliat orang-orang Yang nusias banget Kalo pakai sepatu ini Kan gak bisa lari sana sini Gitu Karena ada high heels nya Tapi kalo gak pake sepatu tuh kayaknya enak aja gitu Dan kebetulan kan Winnie juga gak pake sepatu Jadi akhirnya aku ada temennya juga gitu Jadi ya masalah gitu Apabila ownernya sendiri senang menikmati ya aku juga akan menikmati Jadi sebenernya ini di luar itu ya Jadi sebenernya bajunya ini lebih kebuka Tadi gitu lohok banget Aku langsung ada mami ekel kan Dan bu Haji Langsung aku bilang kain mana kain Jadi tutupin kan Kalo gak mami aku Gini bajunya gitu Gitu ya biasa ya Oke Oke pake kropik Oke Bung buntung Bung buntung Bung buntung Bung buntung buntung Bung buntung buntung Bung buntung buntung Tapi bajunya masih piang Bung buntung 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 Wow Oke tiga dua Oke tiga dua Bung buntung 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 Tiga dua Kita ketika Bung buntung buntung Bung buntung buntung Terima kasih.